Itu jadi sales ya, pakai motor. Digaji atau gimana itu? Gaji, sampai sekarang pun digaji. Sampai sekarang, kalau gaji sekarang aku nggak nanya lah. Kalau gaji jadi sales berapa itu waktu itu? WMR Surabaya waktu itu. Berapa? Satu setengahan ya? Satu setengah juta. Kita ini nggak bisa nyanyi, nggak bisa nulis buku. Kita pintarnya dagang, kita ngertinya dagang lah, bukan pintarnya dagang. Saya memang memunyai prinsip dari dulu kepinginnya usaha sendiri. Saya berpikir kalau saya dikris untuk mengambil satu keputusan buka sesuatu, saya pasti akan cari tahu dan pertahankan. Apapun resikonya, apapun kesulitannya, saya cari solusinya. Ternyata nama baik itu bisa membuat suatu problem itu gampang selesai. Life is tough. Hidup itu nggak segampang ketika kita... Ya saya kebetulan nggak dapat privilege. Tapi ketika kita di dunia kerja, kan nggak segampang ketika kita di dunia kuliah atau SMA. Ya kalau saya dulu boleh mengulang ya, saya 20-an atau 17 kalau perlu, sudah setop. Nakal-nakalnya itu? Iya, iya. Berarti 25 di kolom masih udah terlalu telat juga? Lumayan. Karena kan umur ini nggak bisa balik. Jadi kalau life begin at 40, nakalnya dihabisin begitu 40, udah insap gitu? Ya kalau telah 40, sudah nggak ada opportunity lagi kerepot. Karena opportunity itu sebenarnya datang banyak dari awal-awal kita. Sudah mulai 17, 18, itu kan sudah banyak. Halo Sobat Espos, jumpa lagi di Selasar. Kali ini ada saya Rini Yustin Ningsi. Dan hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Kenapa istimewa? Karena saya sebenarnya kenal beliau. Itu dari negeri Kanguru. Terus kebawa sampai Solo. Gara-garnya saya melihat tamu kita yang satu ini itu sangat inspiring. Kemudian juga dia punya value-nya yang luar biasa soal Indonesia. Soal bagaimana orang Indonesia harus tetap tough di negara tetangga. termasuk juga bagaimana dia membangun kembali merecovery bisnisnya. Jadi langsung aja di sebelah saya ada Mas Sukiyato Wijono. Wijono atau Wiyono Mas? Wijono. Wijono. Oke. Nah ini nih, beliau nih orangnya nih. Iya. Masih muda. Boleh sebut umur nggak? Boleh. Boleh. 38 tahun. Bergerak industrinya nggak cuma di industri kuliner. Tapi juga di industri makan dan minuman ya. Yang produknya juga sudah banyak di beberapa market yang ada di wilayah Solo Raya dan juga sekitarnya. Yang unik, ini saya cerita keunikan lainnya ya. Tadi inspiring. Kemudian punya value yang luar biasa. Yang unik lainnya adalah saya kenal Mas. Biasanya namanya Mas Sugi ya. Mas Sugi itu waktu di Australia dia punya resto. Namanya Garam Merica. Sydney. Sydney. Di Sydney. Dari namanya aja udah aneh. Garam dan merica. Yang pasti kalau orang Indonesia nih ya. Kalau punya restoran itu kan pakai nama pemilik owner ya. Misalnya bebek goreng titik-titik gitu ya. Ayam bakar titik-titik atau apa gitu ya. Mas Sugi pakai nama Garam Merica. Yang unik lainnya nih Mas. Value yang lain dari Garam Merica adalah dia mengenalkan konsep bungkus. Nasi bungkus. Isinya bisa macam-macam. Tapi pengemasannya dibungkus. Saya sempat nanya. Kenapa nasi bungkus? Langsung aja Mas Sugi bisa cerita itu. Gimana? Konsep. Awal mulai nasi bungkus. Jadi kita lihat. Kalau nasi bungkus itu kan pengemasan. Gampang untuk dibawa. Konsep. Kemudian juga makanan seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah kita memang dari awal kita ingin membuka satu restoran yang dimana orang Indonesia itu bisa bangga. Oke. Dengan produk lokalnya dia? Of course. Pasti untuk orang Indonesia bisa bangga dan yang kemudian orang lokal di sana juga bisa suka bahwa makanan-makanan kita ini amazing, hebat. Nah satu-satunya cara untuk paling gampang mengenalkan tentunya produknya harus bagus. Oke. Nah kalau produknya bagus kemasannya juga harus mudah. Mudah untuk dinikmati di tempat dan untuk dibawa pulang. Nah kita harus punya identitas. Nah identitas itu kita kenal lewat nasi bungkus itu. Hmm. Dengan gelang karet dan lain sebagainya. Pakai karet ya? Iya. Karetnya dua pedas? Atau punya siapa? Pakai gitu enggak? Ya persis saja lah di Indonesia. Oh persis di Indonesia ya? Bidainya karet satu atau karet dua gitu ya? Iya. Jadi apa namanya kita bikin sebagaimana mungkin se-autentik mungkin. Iya. Dan juga memang kita harus bangga sama produk kita Indonesia. Biar apa namanya masyarakat lokal di sana itu tahu kita ini siapa. Kan begitu. Menunya dari Nusantara tuh? Dari Sabang sampai Merauke ada semua? Iya. Kita terutama yang untuk di Nasi Bungkus ya kita yang populer-populer. Oke. Seperti rendang, ayam goreng dan lain sebagainya. Tapi untuk yang kayak ala kart kita juga menyajikan berbagai macam. Yang unik apa namanya untuk misalkan warga lokal ya buli-buli. Iya. Untuk tahapan awal dia pasti sukanya nasi goreng. Oke. Karena paling gampang lah. Paling populer dia ngerti. Lama-lama dia kembali kan kena hidungnya, kena bau-bau rendang dan lain sebagainya. Dia akhirnya nyoba. Nyoba yang lain. Jadi dia disuka. Jadi konsumennya itu banyak dari Gule-gule Australia juga? Banyak. Dan itu ada di sentra bisnis di Sydney ya? Iya. Kenapa ngambil kawasan disitu? Sentra bisnisnya Sydney disitu? Jadi awalnya saya kan punya partner juga. Namanya Pak Antoni. Dan saya ada istri juga disana dan anak-anak saya. Istri orang Indonesia juga kan? Istri saya orang Indonesia. Iya. Kebetulan anak-anak saya sekolah disitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Ya kalau kita. Ada juga waktu itu Pak Konjen. Ya. Pak Konjen Australia. Nah Pak Fedy. Akhirnya kita pikir-pikir-pikir. Sama Pak Antoni, sama istri saya. Ya ngomong. Kalau kita memang mau membesarkan Indonesia lewat kuliner. Ya harus di tengah kota. Kan begitu. Nah sehingga bisa resebel. Bisa dekat sama konsumen-konsumennya yang ada disana. Ya mendekatkan pepasar ya. Tidak hanya warga Indonesia. Tapi warga lokal disana. Akhirnya kita pilih satu tempat di 220 pit street itu. Di depannya di tengah kota. Nah dulunya itu restoran negeri tetangga. Oke. Ada Malaysia. ASEAN juga? ASEAN juga ada Malaysia. Kemudian Vietnam. Kemudian Thailand. Nah pemiliknya salah satunya orang Indonesia. Terus mungkin kena covid dan lain sebagainya. Dia mau jual. Ya udah kita take over. Kemudian kita ganti. Menjadi garam merica. Garam merica. Dan kenapa pakai nama garam merica? Ini Inggrisnya salt and pepper. Kenapa bukan nasi bungkus masuki gitu loh. Kan coba banget. Kan salt and pepper. Salt and pepper kan garam dan merica. Iya. Kenapa pilih salah satu bumbu gitu ya. Saya kira karena pertama kali kita lihat itu kan. Kita punya rempah-rempah ini kan paling top ya. Merica. Merica. Oke. Ini kan jadi rebutan. Rebutan. Rebutan warga zaman sejarah kan. Dan high value kan. Jadi ya kenapa enggak. Kalau Indonesia ya harus bisa mericanya ya harus bagus. Indonesia memang mericanya bagus. Pengasian merica bagus. Dan kita ekspor. Ya 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 ya. Untuk itu kan. Nah ya sudah. Kita cari itu aja. Kita bikin aja. Dan kita harus nama garam merica. Kalau bisa sebenarnya Honocoroko. Biar ngerti juga. Yang baca siapa Honocoroko hari gini. Ya kan harus bisa ngerti. Biar bule tahu. Oke. Jadi enggak pakai nama nasi bungkus masuki gitu ya. Nenek Indonesia gitu tuh mas. Nasi Gollywood siapa? Tempunyi partner. Oh ada partnernya. Nanti partnernya ngomel nanti. Misi apa sebenarnya yang tersembunyi? Wah misi dong ngomong. Kalau kita sih sederhananya. Kan baru satu tahun kan ini? Iya baru satu tahun berjalan. Baru satu tahun. Kita sederhananya kita berpikir. Pada awalnya ya. Pada awalnya kita mikir. Mbak Rini bahwa. Kita ini enggak bisa nyanyi. Enggak bisa nulis. Enggak bisa nulis apa namanya. Enggak bisa nulis buku. Enggak ngerti dan lain sebagainya. Oh bukan artis. Bukan nulis buku. Betul. Kita mikir. Kita pintarnya dagang. Kita ngertinya dagang lah. Bukan pintarnya dagang. Ngertinya dagang. Saya kira orang lain nih. Banyak yang jauh lebih pintar. Tapi. Akhirnya kita mikir-mikir. Ya sudah. Kalau memang kita mau apa. Kita seriusin. Kita bisa membawa negara kita punya. Nama baik. Kenapa kita enggak jalankan. Akhirnya kita pilih ya. Buka restoran aja. Tapi serius gitu. Serius artinya ya benar-benar autentik. Kemudian yang kedua. Kita ngikutin tren di sana. Di sana tenaga kerja mahal. Ya. Nah. Bagaimana caranya supaya lebih cepat. Lebih efisien. Dan lain sebagainya. Akhirnya kita pilih. Kita tonjolkan nasi bungkusnya. Dan ya puji Tuhan. Itu berlangsung dengan baik juga. Dan satu tahun ini luar biasa. Iya. Berhasil menjajah bule berarti. Apa dong. Mungkin itu tagline-nya ibu. Enggak kan. Aku pernah ngobrol. Kenapa nih mas bikin misi. Gantian. Kita mau jajah bule-bule ini. Lewat pakai lidahnya bule. Biar terkejut-kejut dengan kuliner Nusantara. Saya pikir ya. Kita ini kan. Yang paling ngetrend di Asia Tenggara kan. Seperti tadi kita ngobrol-ngobrol. Hanya dua negara. Kalau untuk kuliner. Kuliner Indonesia dan. Di Asia Tenggara ya. Yaitu. Vietnam. Sama Thailand. Oh Vietnam sama Thailand. Ya kan. Indonesia ini ada dan tidak. Di beberapa negara. Dan. Kita pikir kalau ini kita benar-benar seriusin. Kita bisa jadi nomor satu menyalip Thailand sama. Sama apa namanya. Vietnam. Itu kan bagus. Oke. Nah kalau yang Asia secara umum ya. Chinese food sudah kemana-mana. Nah. Kayaknya kita harus bikin gebrakan itu. Nah yang kedua. Saya lihat. Oh iya. Apa namanya. Kita 95 persen. Adalah. Muslim. Ya. Negara Muslim. Muslim. Apa namanya. Muslim community nya terbesar. Terbesar. Akhirnya kita. Ya harus halal. Ya. Jadi halal ya. Jadi banyak yang kita tonjolkan. Yang memang benar-benar. Value nya Indonesia. Indonesia. Kita mau bawa. Kita kenalkan. Tidak hanya ke masyarakat kita. Bahwa inilah. Kebesaran Indonesia. Makanan Indonesia itu rumit. Ya. Masaknya. Dibandingkan makanan bule. Ya. Bule kan paling garam merica aja. Merica udah. Steak sudah jadi. Bawang-bawang. Ya. Nah kita kan macam-macam. Diulek ada apa gitu kan. Ya kita coba se-authentic mungkin. Kayak kita punya sate ya. Harus dipakar pakai arang kan begitu. Jadi disana juga pakai arang ada apa ya. Ada. Ada semua. Dan barang-barangnya diambil dari Indonesia. Ya. Untuk kita. Bahan baku. Bahan baku apa. Semua se-authentic mungkin. Kita bawa sendiri. Kita pakai resipi kita sendiri. Tapi. Dan berhasil mengejutkan lidah para bule itu. Harusnya begitu. Untuk mudah-mudahan akan terus langsung. Banyak disana para bule pada ini. Oke. Mas Sugi. Mas Sugi ini kan selain di kuliner. Dia punya beberapa perusahaan. Ada distribusi. Sampai dengan lini distribusi produk. Dan lain sebagainya. Apa yang bikin masuk ke kuliner? Karena kan kuliner ini baru satu tahun terakhir ini ya. Sebelum-sebelumnya kan di industri manufaktur dan lain sebagainya. Apa itu Mas? Kesempatan. Kesempatan. Kenapa kesempatan ini? Iya. Gimana kesempatan itu? Saya berpikir waktu itu kan istri sama anak-anak sekolah di sana. Oke. Mas Sugi juga sekolah di sana kan dulu? Dulunya. Terus saya pulang kerja sama paman saya untuk bantu di lini distribusi. Kemudian kita akhirnya bikin manufaktur. Terus ketika covid anak-anak pindah sekolah ke sana. Saya masih ngurusin bisnis di sini. Nah tentunya saya harus berpikir bagaimana caranya untuk di sana. Karena sembari saya juga nunggu Indonesia kan selisih kadang 3-4 jam. Waktu ya. Waktunya. Selisih waktu. Waktunya di sana lebih cepat. Lebih cepat 3 atau 4 jam. Nah saya mikir dari pagi sampai siang ini kan nganggur. Enggak ada yang ini. Kemudian ya kita harus buka sesuatu. Nah akhirnya ada opportunity untuk mungkin restoran itu ya kita jalankan. Singkat cerita begitu. Ya ya menarik ini. Mas masih muda ya. Terus terjun ke dunia bisnis. Apa yang mendorong Mas Sugi untuk akhirnya masuk bahwa oh bisnis tuh passion saya. Bisnis ini harus saya geluti dan sampai sekarang ini. Apa itu Mas? Mungkin ya keluarga ya. Karena keluarga. Keluarga ya. Tapi kan gak semua keluarga yang dia punya bisnis terus nanti anaknya atau apanya juga mau Mas terjun ke situ. Apa ada semacam kayak tanggung jawab atau apa gitu. Itu pasti. Kita berpikir bahwa saya dulu sekolah juga bisnis. Kemudian saya punya istri juga dari keluarga bisnismen juga. Saya melihat kalau kita bikin lini bisnis yang dimana juga bisa mesejahterakan banyak orang. Ya kenapa kita gak terjun ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua. Waktu saya sekolah juga saya sudah menjalankan beberapa bisnis kecil-kecilan. Seperti jual beli mobil dan lain sebagainya. Nekosul juwannya maklaran ya Mas? Ya. Karena tidak sengaja. Karena sesuatu yang tidak sengaja. Waktu zaman itu. Saya sekolah. Apa namanya. Ada opportunity. Tau-tau tetangga mau beli mobil saya. Mobil saya butut padahal kan. Dan terus. Oh bisa untung. Ya sudah saya teruskan. Kan begitu. Saya kira bisnismen itu melihat opportunity ya. Selama itu betul. Ada kesempatan. Dan tidak melanggar hukum. Ya jalankan. Tidak melanggar hukum. Iya dong. Jadi lurus-lurus nih. Lempeng-lempeng nih. Harus lurus-lurus aja. Pajak-pajak aman. Aman-aman semua aja. Syarat-syarat. Syarat-syarat wajib. Iya. Saya kira bisnis yang sustain. Harus begitu. Harus yang lurus. Kita ikuti aturan. Oke. Kalau kita ikuti aturan. Maka bisnisnya sustain. Seperti solo boss. Luar biasa. Terima kasih lo mas. Malah ganti ya lo gitu. Sustain. Sustain itu salah satunya adalah mengikuti aturan yang ada. Saya kira begitu. Oke. Oke. Umur berapa? Mas Sugi merasa terpanggil bahwa ini tanggung jawab saya untuk membesarkan bisnis keluarga ataupun melanjutkan sustainable bisnis di lingkungan keluarga dan sebagainya. Waktu kuliah? Atau masih nakal-nakal itu kuliah? Menurut saya waktu kuliah itu kan kebetulan. Maksudnya kebetulan? Bisnis jual beli mobil itu. Oh jual beli mobil itu. Kemudian setelah saya pulang Indonesia, saya masuk di salah satu lini bisnis distribusi. Iya. Punya paman saya. Iya. Kemudian saya dilatih. Dilatih. Jadi salesman dan lain sebagainya. Sales jualan gitu? Oh iya. Jualan produk? Iya produk orang lain tapi. Padahal itu bisnisnya? Iya karena kan kita distribusi company. Iya. Tapi jenengan meskipun anggap aja jadi pangeran ya di perusahaan itu. Tapi jualan jadi sales? Serius? Jadi sales? Iya. Jadi sales. Pakai espeda motor gitu? Iya dibonceng. Kanan kiri bawa barang gitu? Enggak. Sales taking order namanya. Oh iya ya. Supaya tau kan. Pasar kayak apa dan lain sebagainya. Nah setelah itu kita juga. Tapi saya juga dilibatkan untuk dimisahkan ketemu orang dan lain sebagainya. Seperti prinsipenya. Iya. Apa dari situ kita lihat. Oh caranya begini, begini, begini. Akhirnya setelah saya menikah. Usia 25 tahun, kan 26 saya punya anak. Saya pikir kan ini kan gak bener kalau kita gak punya satu visi yang bagus untuk masa depan anak dan keluarga. Akhirnya kita coba bikin satu pabrik. Oke. Yaitu Carniel ini. Carniel ya. Carniel Pacific Indonesia. Carniel Pacific Indonesia. Yang produsen minuman serbuk ya kita nyebutnya. Betul. Betul. Nah kita bikin itu. Ada beberapa brand. Kita juga sama cara berpikirnya kita pikir apa ya kira-kira yang bisa jadi satu legacy yang baik. Nah kita mikir bahwa ya sudah kita harus karena kita di Indonesia ya kita bikin produk Indonesia ya kita tawarkan di masyarakat Indonesia dulu waktu itu cara berpikirnya kan. Ya akhirnya kita juga panggil beberapa apa namanya orang-orang yang kompeten lah di bidang itu. Kemudian kita create. Kita create manufacturer ini. Ya. Nah awal produknya itu es cafe. Ya. Es cafe sama este manis. Ya. Karena marketnya lebih besar. Ya itu retailer kan harganya kan sesuai. Ya ya. Cuman ya juga dikasih pesan waktu itu kan. Kalau bikin satu produk jangan sampai kamu nggak bisa minum sendiri. Kan ini minuman. Yang memesan siapa? Yang kasih pesan gitu siapa? Ada waktu itu ya keluarga. Keluarga. Ada almarhum. Kalau bikin produk. Harus diminum. Harus diminum sendiri. Harus bisa diminum sendiri. Kalau enggak masa kamu jual kan. Kan nggak bagus. Iya kan. Benar-benar. Nah artinya akhirnya ya sudah kita taat lah. Kebetulan saya terus terang kelihatannya keras. Tapi kalau ada yang ngomongin itu saya pasti cerna. Oke. Saya pasti cerna saya jalankan lah. Nah sesuatu yang baik saya pasti adapt. Ya. Nah. Jadi saya coba untuk jalan itu. Untuk jalan itu kemudian kita berkembang. Kita ada juga selain di. Kita kan market Indonesia dibagi dua. Ya. Kalau di retailer produk ya. Apa namanya. Manufacturing yang untuk jalan di market Indonesia. Ada general trade. Ada modern trade. Ada modern trade. Nah yang SKV sama ST manis itu kan lebih ke general trade. Hmm. Kemudian kita ada. Hydro Mama. Hmm. Kita ada coffee seven. Ya. Lati seven. Kemudian kita ada dessert. Hmm. Juga kita coba coba dessert. Namanya dessert factory. Kemudian yang terbaru kita ada yang untuk anak-anak. Ya. Itu Hydro Qt. Itu untuk di modern market. Ya. Dan untuk Hydro Mama sama Hydro Qt. Itu kita pilih lebih ke. Ada health lah. Ya. Lebih healthy. Karena kita mikirkan. Bagaimana caranya untuk. Add added value. Ya. Salah itu produk yang bagus kan harus ada added value-nya. Jadi value-nya. Kalau Hydro Mama ini kan memang kita minuman asam folat. Oke. Asam folat. Vitamin C. Ada Natrium, Kalium di situ. Memang kita kepingin bahwa. Kebetulan itu dulu istri saya. Anak-anak saya yang pertama. Waktu apa namanya mau melahirkan. Itu butuh asam folat dan lain sebagainya. Oke. Ya. Nah. Saya punya beberapa teman dokter. Akhirnya kita diskusi dan lain sebagainya. Ya. Bahwa ini good juga. Kalau bisa diproses. Ya. Untuk jadi satu produk. Ya. Akhirnya kita minta tim kita. R&D untuk menjalankan. Makanya. Lahirlah Hydro Mama itu. Akhirnya juga ada yang Hydro Qt itu. Apa namanya. Untuk anak-anak. Ya. Vitamin yang cocok untuk anak-anak. Ya. Nah. Marketnya lebih ke situ. Nah. Karena vitamin ya. Kita sasarnya ke. Pasar-pasar modern trade. Pasar modern trade. Jadi dapet dimana aja. Bisa ditemukan dimana mas. Kalau kayak SKV. Estam Manis itu ada di seluruh. Outlet-outletnya ya. Toko-toko warung-warung. Ya warung-warung. Kemudian pasar. Kalau Hydro Mama sama Hydro Qt. Sama Desert Factory itu ada di. Beberapa-beberapa chain. Seperti. Jaringan. Superindo. Superindo. Alfamart. Ya sorry. Alfamidi. Alfamad. Di situ ya jaringannya ya. Jadi ada edit value dalam sebuah produk. Yang tadi Mas Yugi mengatakan. Mau strategi 4P atau 7P. Dalam apa istilahnya sebuah program penjualan. Itu memang yang paling penting produk. Salah satunya adalah edit value dari produk-produknya Mas Yugi. Ya. Itu ada soal kesehatan. Ada vitamin gitu ya. Ya. Oke ya. Dan kita rintis terus itu untuk itu. Ya. Aku tertarik saat jadi sales. Ya. Itu jadi sales ya pakai motor. Digaji atau gimana itu? Gaji. Sampai sekarang pun digaji. Sampai sekarang. Kalau gaji sekarang aku nggak nanya lah. Kalau gaji jadi sales berapa itu waktu itu? OMR Surabaya waktu itu. Berapa? Waktu itu tahun. Kira-kira berarti kalau pabrik 13, 13, 10. Saya umur 21 ya. Umur 21. Gajinya satu setengahan ya? Satu setengah juta. Digaji? Satu setengah juta. Padahal masih perusahaannya masih punya saudara sendiri gitu. Satu setengah juta, betul. Iya, iya. Apa pelajaran yang didapat ketika jadi sales itu? Value-nya apa? Saya kira guru saya cukup baik. Itu paman saya dia yang ngajarin saya untuk bisa mengerti semua ya. Iya. Jadi harus, harus tahu ya bahwa life is tough. Ya kan gitu? Life is tough. Kan gitu? What's the meaning is life is tough? Ya, hidup itu nggak segampang ketika kita, ya saya kebetulan dapat privilege. Ya. Untuk bisa kuliah luar negeri dan lain sebagainya. Dan di situ masih di tahap ya, ada kita main-main dan lain sebagainya. Tapi ketika kita di dunia kerja, kan nggak segampang ketika kita di dunia kuliah atau SMA. Iya. Jadi kayak, ketika masuk pertama langsung habis lulus Australia, suruh jadi sales. Gimana waktu itu? Shock juga? Awalnya pasti iya. Wah, kok kuliah temen-temen lulusan Australia? Tau gitu nggak pulang. Ada pikir begitu pasti, Bu. Nggak mungkin nggak. Begitu? Iya. Oke. Tapi kita akhirnya kan mikir, oh ini kira-kira arahnya gini, arahnya gini. Jadi saya selalu harus berpikir positive thinking aja. Positive thinking. Bahwa, ya I know, saya nggak mungkin akan terus-terusan begitu. Tapi cara yang merubah itu kan harus dari kita, bukan orang lain. Kita sendiri ya yang punya kemampuan untuk mengubah itu, kita bukan orang lain. Yes. Pertanyaan menarik lainnya, di tengah sekarang ada isu nih ya, di beberapa media sosial viral. Ini kan, isu betapa nyamannya hidup di negara lain dan lain sebagainya. Mas Ugi membaca itu fenomena apa? Mereka nggak bangga sama Indonesia atau gimana? Mas Ugi atau masuk dalam gerbong yang itu? Nyaman hidup di negara lain atau gimana? Saya sih mungkin menyarankan. Menyarankan? Menyarankan, artinya begini. Kalau toh memang di luar negeri mungkin pendapatannya bisa lebih besar dan lain sebagainya. Tapi kita kan harus ingat kita orang mana. Harus ingat kita orang merah putih? Iya dong. Indonesia? Kita orang Indonesia, kita lahir di Indonesia, bahkan kita mahati pun pasti membawa nama Indonesia. Iya. Nah, kalau memang mau kerja seperti itu di luar negeri, fine, nggak ada masalah. Kumpulkan modal, ciptakan sesuatu yang baru untuk jalan, untuk bisa menghidupi dia atau keluarganya. One day dia pasti berkeluarga kan pasti yang fenomena-fenomena ini anak-anak muda. Iya, iya. Yang mungkin jauh umurnya juga di bawah saya. Iya, iya. Nah, tapi tetap cinta Indonesia itu paling penting. Nggak perlu deh jelek-jelekin negara sendiri. Iya dong. Mas Ugi masih WNI kan? Oh jelas. Mau pindah ke WNI? Nggak mungkin. Nggak mau pindah WNI? Nggak akan, saya pun visa turis. Kenapa? Kan nyaman di Australia kan? Senyaman-nyamannya di negeri orang? Senyaman-nyamannya di negeri orang ya, kita lahir di Indonesia, kita harus cinta Indonesia. Mungkin hari-harinya ditanam di Surabaya ya enak aja kalau pulang Surabaya. Karena ini ya konsepnya, karena hari-hariku di Surabaya. Pokoknya. Selalu rindu gitu ya? Of course, pasti. Makanya kan bikin makanan itu kan di sana juga makanan Indonesia. Supaya minimum kalau kangen ya makan sendiri di restoran sendiri. Ini IKHP netizennya sebat Indonesia ini. Jadi hari-hari itu loh konsep hari-hari. Jadi karena hari-harinya ditanam jadi itu yang membuat selalu rindu Indonesia ya. Iya iyalah pasti. Nggak mau pindah warga negara. Nggak. Nggak mau. NKRI harga mati gitu. NKRI harga mati. Dan untuk yang generasi-generasi muda sekarang yang viral kayak gitu, ya cukup kita sayangkan ya. Saran saya ya boleh berkarir di negara mana pun. Tapi kan kacang nggak boleh lupa sama kulitnya. Oke. Nggak. Iya kan? Kita hidup nggak boleh lupa sama sumbernya. Iya. Jadi kalau saya lihat dari obrolnya Mas Sugi, meskipun di negara Australia itu lebih nyaman atau apapun. Ketika Mas Sugi membuka usaha di situ itu adalah misi besarnya justru ingin menghadirkan Indonesia di situ ya. Iya why not. Itu memang harus. Saya kira bisnis yang bagus kan tidak hanya karena profit, uangnya dan lain sebagainya. Tapi harus punya value-nya. Value. Iya. Harus ada value-nya. Efeknya. Iya. Dari sekian banyak perusahaan yang Mas Sugi kelola nih. Value apa yang Mas Sugi dapat dalam mengelola perusahaan-perusahaan ini kan beda-beda ya. Distribusi makanan, manufaktur, kuliner dan lain sebagainya. Value-nya dimana ini Mas? Kalau saya sih sekarang berpikir bahwa yang paling penting itu harus strong, harus kuat. Kuat maksudnya owner? Harus kuat. Management atau apa? Kuat dalam arti kitanya sendiri. Jadi begini, kalau kita ini nggak kuat dalam setiap bisnis itu pasti harus ada cobaan. Ya. Nggak mungkin nggak. Oke. Selama bisnis di jalan yang lembeng-lembeng aja, pasti itu nggak segampang yang diomongkan. Tapi dengan itu kita harus bisa hadapi setiap problem ini dengan smooth. Ibaratnya pemain bola itu kita pemain tengah. Pemain tengahnya. Kenapa pemain tengah? Bukan penyerang malahan. Pemain depan atau pertahanannya gitu. Kalau di perusahaan menurut saya pemain tengah. Karena kita ini yang decide temponya kayak apa. Mesti umpan kemana. Ada waktunya kita sendiri cetak gul. Kadangkala kita juga membantu bertahan. Kan begitu. Ya ya ya. Jadi menurut saya, menurut saya yang mungkin saya sharing di sini, Bu. Bahwa bisnis itu harus strong. Harus kuat dalam setiap cobaan. Tahu cara mengatasi solusinya, cari solusinya gimana kalau ada problem. Nah itu yang juga saya masih pelajari sampai sekarang. Gitu. Diantara semua ini bisnis yang paling nyaman dimasuki yang mana? Saya? Iya. Gak ada yang nyaman. Saya terus terang setiap bisnis harus nyaman. Harus nyaman? Harus nyaman dong. Berarti kita harus memaksakan diri kita untuk incas atau nyaman dalam bisnis yang kita geluti? Yes. Kalau enggak? Bukan memaksa ya. Harus jadikan itu seperti mainan. Maksudnya. Kalau anak kecil mainan itu kan harus sampai selesai. Ya ya ya. Ya saya kira setiap bisnis pun harus kita sampai selesai. Kita kan hidup start. Endingnya nanti ya meninggal. Finish-nya. Kalau kita udah bergelut di dunia bisnis ya kita harus bisnis dengan baik, bener. Terus habis itu ya harus sukses. Harus bisa sustain. Nah ini gak gampang. Ini butuh loyalitas. Iya, loyalitas. Iya. Susah gitu. Butuh loyalitas, integritas. Saya kira sulit. Sulit. Tapi bisa. Sulit kenapa? Karena. Dalam berkeluarga juga butuh loyalitas. Jadi sebenarnya apa? Yang lebih penting loyalitas atau loyalitas atau integritas mungkin ya. Loyalitas, integritas atau kreativitas atau apa? Di antara semua. Kalau untuk tahap awal pasti kreativitas. Tahap awal kreativitas. Tahap awal pasti kreativitas. Kita paling penting itu kan produknya. Oke. Nah. Bagaimana kita mau jualan atau menjadi entrepreneurship tanpa produk. Jasa pun produk. Nah. Dalam perjalanannya itu pasti butuh integritas sama loyalitas. Kalau tidak kan gak mungkin bisnis ini buka dan tutup. Contoh konkret loyalitas di zaman sekarang dalam bisnis itu apa misalnya mas? Berkarir yang baik. Berkarir yang baik. Di situ. Kalau memang di situ jadi direksi jalan terus jadi direksi. Kalau di situ misalkan kita jadi staff. Saya kira kita harus jadi staff yang tangguh. Sekarang kan ada trend ya kayak generasi Z milik kita itu kalau ngelihat masuk perusahaan. Oh ini gak ini nih kurang sesuai terus dia pindah lagi pindah lagi. Itu lebih mana kalau untuk value diri sendiri dia berpindah-pindah mencari pengalaman yang banyak atau loyal di satu perusahaan. Depends. Kalau misalkan kalau saya kalau saya kalau memang ingin maju selama perusahaan itu memberikan opportunity yang baik untuk berkarir. Loyalitas. Stick ke perusahaan itu. Oke. Kita bisa kali ilmunya dengan baik. Gak cuma sekedar kulit ya. Iya. Kemudian kedua tanpa loyalitas gimana kita bisa membuat suatu perusahaan ini dengan baik. Kalau toh berusaha sendiri di kemudian hari. Iya. Gak mungkin. Jadi masuk ini kalau saya lihat sangat menjunjung tinggi yang namanya loyalitas ya. Iya dong. Orang hidup memang harus loyal ya. Iya iya. Terhadap teman pasangan dan lain sebagainya. Iya pasti. Oke. Di balik saya saya bisa di Indonesia ini meninggalkan istri sama anak untuk kerja. Kerja. Dia di Australia. Tapi pasti kan istri saya yang jaga anak-anak. Iya ada loyalitas itu. Iya saya tanggung jawab untuk apa namanya mensupport mereka. Tapi kan istri juga setengah mati juga. Untuk jaga anak-anak ngeliatin restoran juga. Berbagi peran ya mas. Iya saya kira sama kan. Nah sama kita sama kita punya tim juga kita harus loyal. Tim harapannya tim juga loyal sama kita. Iya. Kan begitu. Nah tapi ya jangan lupa kalau kerjaan kan harus ada target. Iya. Nah targetnya harus terpenuhi. Nah itu kalau diisi semua tim yang punya keloyalitasan tinggi ya spektakuler pasti. Harapannya demikian. Oke. Menarik ini menarik. Saya ingin tahu masa mudanya Mas Sugi. Ya. Tadi umur 25 pulang kuliah ke Australia langsung jadi sales dan sebagainya. Masa muda Mas Sugi waktu di kuliah itu kategori mana? Orang yang cupu atau biasanya kutub buku. Atau orang yang sekedar wah aku kuliah-kuliah aja atau gimana. Bisa diceritakan. Bisa sampai-sampai seperti sekarang ini gitu. Saya ingin melihat itu. Ya kalau saya dulu ya bandel-bandel pada umumnya. Pada koridornya lah. Oke. Karena kan kita dulu sering dikasih masukan juga. Jangan sampai narkoba dan lain sebagainya. Ya puji Tuhan saya nggak pernah. Hal yang melenceng-melenceng begitu. Ya paling bandel-bandel pada umumnya laki-laki lah. Bandel sampai umur berapa Mas? Saya jujur mulai merasa harus bertanggung jawab ya setelah saya menikah umur 25. 25? Nikah muda ya? Ya 25. 25 tahun saya... Harus menghentikan semua kebandelan saya gitu. Ya. Kemudian 26 tahun punya anak pertama. Saya berpikir betul-betul anak saya perempuan yang pertama. Saya berpikir bagaimana. Dulu saya kan istilahnya sekolah minta apa-apa bisa dipenuhi. Obviously saya berpikir bahwa anak saya harus jauh lebih baik dari wadah saya. Nah itulah saya triggernya di situ. Oh triggernya itu. Mas ada yang bilang kalau life begin at the 40. Jadi hidup itu dimulai 40. Jadi kamu mau nakal-nakal nggak masalah. Yang penting 40 tahun kamu insap. Setuju nggak dengan konsep itu? Telat. Telat gimana? Ya kalau saya dulu boleh ngulang ya. Saya 20-an atau 17 kalau perlu sudah setop. Nakal-nakalnya itu? Ya iya toh. Berarti 25 di kolong masih udah terlalu telat juga? Ya lumayan. Karena kan umur ini nggak bisa balik. Jadi kalau life begin at 40. Nakalnya dihabisin begitu 40 udah insap gitu. Ya kalau telat 40 sudah nggak ada opportunity lagi kerepot. Karena opportunity itu sebenarnya datang banyak. Dari awal-awal kita sudah mulai 17-18 itu kan sudah banyak. Karena kita kalau sudah kuliah itu kan bertemannya kan juga nggak hanya dengan seumuran. Bisa jauh di atas kita. Tapi kadang kita kan nggak pekah di situ. Iya. Jadi kalau buat anak muda apa dong pesennya? Nakal boleh. Nakal boleh jangan kelewatan cepat obat. Jalan. Maksudnya jangan kelewatan umurnya gitu. Iya jangan kelewatan umur juga jangan yang apa ya. Yang melenceng-melenceng lah ya. Yang melenceng-melenceng dari koridor sama bertanggung jawab. Sama punya loyalitas. Itu yang paling penting. Saya kira apapun yang kamu jalankan. Kalau kamu tidak punya integritas dan tidak punya loyalitas. Sama aja. Itu akan sulit untuk dirimu sendiri. Masuk mau pindah perusahaan ke banyak perusahaan pun selama nggak ada loyalitas integritas itu nggak susah ya? Sama. Sama aja. Karena kuncinya di situ. Nggak akan pernah bisa maju. Kita pun buka satu kesempatan misalkan. Buka restoran lah ya. Kalau kita juga nggak loyal sama kita punya restoran sendiri kan ya sulit. Mas sebagai pengusaha pernah nggak sih dibohongin? Ya sering. Orang sampai habis-habisan gitu? Ya pasti pernah. Terus perasaannya, perasaanmu gimana Mas itu? Kalau gitu. Sahabat sendiri pernah dihianati? Ya pernah. Tapi ya buat kita ya harus recover. Nggak kalau ada orang yang membohongi Mas Sugi tuh. Misalnya invest atau apapun terus apa gitu. Perasaan Mas Sugi gimana? Ya pasti ada sakit hatinya. Terus? Balas gitu nggak? Nanti dibohongin balik. Ya kebetulan saya punya mentor bagus ya. Saya punya mentor paman saya. Kemudian saya punya istri saya. Yang dimana juga mengingatkan saya bahwa ya life must go on. Nggak mungkin kita stuck karena satu masalah. Jadi kita ya sudah kita cari aja cara kedepannya gimana. Bukan ke belakangnya gimana. Jadi kalau ditipu orang, dia nanti temen sendiri misalnya dalam usaha atau apapun. Apa yang harus kita lakukan? Ya take note aja. Hanya sebaris itu? Ya take note aja. Ya sudah jalan sendiri. Pikir sendiri caranya gimana untuk merecovery yang kemarin sudah keliru. Meskipun angkanya gede juga nggak masalah? Ya nggak, nggak masalah. Mau gimana lagi? Nggak mau berusaha nuntut secara hukum atau apapun? Kita sih selalu mencoba ya maksudnya. Ada beberapa hal yang kita juga kalau memang ya kelewatan ya sudah kita jalan. Tapi kalau misalkan selama itu. Yang sulit adalah tadi pertanyaannya soalnya itu temen. Kalau temen kita maafin lah. Mau bagaimana? Dimaafin itu? Ya pasti ada di maafin lah. Take note aja itu ya. Saya berpikir begini. Kita ini hidup satu kali. Kita nanti finishnya cuma ninggal nama. Karena saya ngalami itu. Beberapa hal yang saya alami ketika ternyata nama baik itu bisa membuat suatu problem itu gampang selesai. Contohnya? Ya. Ada pernah saya mengalami. Saya dikasih salah satu tugas lah. Waktu itu. Oleh paman saya. Ada masalah dan lain sebagainya. Coba bisa bantu nggak? Ya ternyata dia itu juga temennya daripada adalah. Ya. Ya. Akhirnya. Segampang itu selesai. Oke. Jadi nama baik memang lebih penting ya. Karena bisa menjelaskan masalah malah. Ya. Dan saya selalu berpikir bahwa one day. Kita kalau mau meninggalkan legasi yang baik. Minimum di keluarga kita. Ya kita harus yang baik. Berusaha yang baik. Saya nggak ngomong saya perfect. Tapi kita berusaha lah. The best legation itu adalah itu? Iya. Nama baik. Nama baik. Dan bisnis itu memang butuh proses. Bisnis itu proses? Pasti. Bukan hasil? Proses. Proses. Maka menuju hasil. Tapi yang paling utama menurut saya ya produknya. Produknya. Jadi kan ada teori-teori bisnis ya. Produk, place, people. Kemudian tadi price dan lain sebagainya. Yang paling penting malah jujur produk. Saya kira produk. Kenapa? Karena ada orang yang bilang promotion itu penting. Iya semua berawal dari produk. Price juga penting. Harga murah. Wah dan lain sebagainya gitu. Semua berawal dari produk menurut saya. Kalau produknya baik. Jadi meskipun promotionnya limited budget dan lain sebagainya. Saya kira booming is just about time. Oke. So. Jadi gitu. Apa dalam sudut pandang Mas Sugi produk yang bagus itu yang kayak apa? Yang seperti apa? Apapun ya. Apapun jenis produknya ya. Kata produk dikatakan berhasil, dikatakan bagus itu yang kayak apa? Ya. Bikin yang unik. Oke. Berbeda gitu ya. Pasarnya bagus. Pasarnya jelas. Kemudian harganya juga jangan ngawur. Ya sesuaikan kalau kita jual seribuan ya jangan untungnya besar-besar. Ngomong. Jangan 5 ribu. Jadi saya kira itu. Kemudian kita juga kenalkan ya memang harus ada test market dan lain sebagainya. Tapi ya at the end of the day kita harus ya subyektif. Kita tentukan bahwa oh ya ya sudah ini opportunity-nya masuk. Semuanya ditata oke ya sudah jangan terlalu banyak mikir juga. Kalau enggak ya jalan-jalan. Kan begitu. Iya. Dan berani. Berani. Berani mengambil segala resiko. Berani mengambil segala resiko. Selama itu jalannya benar dan nggak melanggar hukum. Ini kita jadi di underline banget nih. Jalan benar dan tidak melanggar hukum. Iya. Ini lempeng banget oh mas. Dengan riku biasanya bisnismen ini identik dengan gitu ya. Yang main belakang, yang ini, ini dan sebagainya. Mas Yuki punya privilege, jaringan juga luas. Nggak mau memanfaatin yang kayak gitu. Itu pilihan. Tapi kan lebih apa ya fast track banget kan kalau memanfaatkan yang kayak gitu-gitu. Ya mentornya ngomong begitu. Siapa mentornya? Ada. Paman? Ya paman saya juga. Kakek? Kebetulan kita diajarin di luar negeri. Sekolah kan nggak mungkin di luar negeri juga kita menceng-menceng kan sulit. Nggak mungkin. Jadi saya pikir terus kita mau ninggalin legasi yang baik ya oke. Kita jalanin meskipun sulit. Dan berproses ya bisa. Ini kan biasanya lebih lama tuh mas kalau pakai jalan yang benar. Wih kemalah. Nggak aku lagi meng-explore ini. Ini kan lebih lama. Kalau ini kan fast track. Wah main terabah sana terabah sini gitu. Tapi hasilnya kan enak. Lebih sustain yang. Hasilnya kan bagus. Yang ini ya. Hasilnya sustain. Kita punya tim juga lebih kuat. Kita punya tim juga lebih fokus. Nggak kepikir yang macam-macam. Nah kalau terjadi sesuatu yang nggak ini kan kita ngapain create bisnis. Mendingan kita nggak usah berbisnis. Iya. Iya sih bener juga. Mending kita ikut orang aja damai. Lebih enak mana? Ikut orang atau punya usaha sendiri? Ya kalau saya pasti usaha sendiri. Iya pasti. Tapi dulu waktu jaman-jaman kuliah gitu. Saya dari dulu kepingin memang punya usaha sendiri. Dari dulu. Dan itu memang didikan dari keluarga dari dulu udah seperti itu? Sebetulnya iya juga. Tapi apa namanya. Saya memang mempunyai prinsip dari dulu kepinginnya usaha sendiri. Dan kita. Apa namanya. Selalu berpikir kalau. Saya berpikir kalau saya. Decrease untuk ngambil satu keputusan. Bukan sesuatu. Saya pasti akan cari tahu dan pertahankan. Apapun resikonya. Apapun kesulitannya. Saya cari solusinya. Berarti Mas Ugi ini tipe belajar ya. Tipe orang yang suka belajar ya. Meskipun itu bukan. Di apa ya. Jauh lah dari background pendidikan atau apapun. Ya sekarang. Kita belajar dari. Pengalaman. Belajar juga dari teman-teman yang experience di bidangnya. Dan ya. Kedepan harapannya. Kita bisa tularkan ke tim-tim kita. Minimum. Minimum ke keluarga, ke anak. Kan begitu. Ini soal mentality ya. Ada yang bilang kalau SDM di Indonesia. Gitu ya. Itu selalu dikonotasikan. Masih. Gradenya itu masih jauh dengan negara-negara lain. Mas Ugi setuju itu enggak? Enggak juga. Enggak. Banyak yang jauh. Banyak yang SDM kita yang bagus. Cuman ya harus berani. Kuncinya diberani itu. Harus berani. Harus juga mau terus berpikir. Dan jadi ya jangan. Delapan lima. Delapan lima itu gimana maksudnya? Delapan lima persen. Enggak jam lapan pagi. Oh jam lapan pagi. Jam lima selesai buku. Office hour. Delapan lima. Kirain itu. Oh jadi. Ibu dan tim ini jam berapa? Ini sudah. Kita dari pagi. Setengah delapan malam. Teman-teman saya ini dari pagi. Luar biasa. Akhirnya pulang pun kita ya. Nge-review. Ya kan. Terus habis gitu. Besok kira-kira mau ngapain paling dekat. Nah hari ini gimana. Ya. Salahnya dimana. Oke. Oke. Ada satu quote menarik. Saya pernah ngobrol sama Mas Sugi ya. Di Australia itu. Kalau kita itu belajar pintar atau teknologi dari Amerika. Belajar keuletan dari Cina. Saya nambahin. Satu lagi mas. Belajar kesabaran dari orang Indonesia. Bener nggak? Kenapa? Amerika, Cina. Yes. Yang jadi kebelah. Teknologi dari Amerika. Keuletan dari Cina. Saya kira sekarang juga mulai switching. Yang dimana kita Asia juga banyak yang sekolah di luar negeri. Yang ngerti. Saya kira. Tapi bawa pulang ke Indonesia. Ya. Jadi kita belajar di negeri orang itu untuk apa? Meniru? Iya dong. Kita melihat. Mengamati. Meniru. Memodifikasi. Bawa pulang. Modifikasi. Terapkan. Kan begitu. Idealnya gitu kalau jauh-jauhnya kita belajar ke luar negeri ya. Iya. Bukan langsung mengaplikasikan apa yang didapat di luar negeri langsung ke sini. Bahasanya. ATM lah ya. Amati, tiru, modifikasi. Iya. Seperti begitu. Nah kalau itu diramu kepintaran dari Amerika, teknologi, keuletan dari masyarakat Cina di sana. Kan memang dikenal ulet ya mas. Itu akan jadi powerful banget ya buat SDM Indonesia. Yakin saya. Pasti. Dan Indonesia punya kemampuan untuk itu? Pasti punya. Pasti punya. Kelebihan orang Indonesia apa selain kesabaran? Kerja keras. Mau kerja keras? Saya kira kita banyak yang mau kerja keras. Cuman kan nggak ada yang ngasih kesempatan kadang. Oke. Saya lihat dari ibu bilang, oh ya ternyata kita punya apa namanya rate entrepreneurship itu sedikit. Ya rendah. Dibandingkan Asia Tenggara yang lain. Bahkan di Asia Tenggara lain. Saya kira sih kesempatan ya. Kesempatan satu lagi ya. Kesempatan. Kemudian kalau sudah ada kesempatan ya dijaga. Oke. Seperti saya ketemu ibu ini kan saya dikasih kesempatan. Kesempatan untuk ngomong. Dan ini memang podcast pertama Mas Sugi. Karena gini. Beliau ini sempat ngomong. Bu, aku flexing nggak sih gitu ya. Sekarang ini kan memang ada trend ya. Kalau sedikit-sedikit apa di medsos itu dikatakan flexing. Apa kalau Mas Sugi sendiri menganggap flexing itu gimana? Terutama, maaf dari kalangan para pengusaha ya. Sekarang ini kan jadi, wah ini pamer ini, pamer ini, pamer ini. Nah flexing itu gimana kalau menurut Mas Sugi? Ya kalau saya sih kemarin menimbang-nimbang kan saya berpikir. Jadi butuh waktu berapa lama untuk mau podcast di sini tuh? Nggak sebetulnya cuma satu malam. Saya berpikir kan masih banyak juga yang jauh lebih sukses dibandingkan kami ini. Nah, apakah ya pantas? Iya lah, inspirasi. Akhirnya saya pikir bagaimana kita minimum memberikan semangat ke yang jauh lebih muda dari saya. Ya, bahwa jangan pernah takut. Kalau punya karya yang bagus dan lain sebagainya, nggak harus juga punya modal. Modal dalam arti keuangan dan lain sebagainya. Kalau udah percaya proyeknya bagus, kan banyak. Carilah lingkungan yang bagus juga. Sudah gitu ya dijaga. Dijaga, dikerjakan dengan proses yang baik. Ya, pasti jadi. Sebenarnya ada satu lagi kenapa saya ingin mengajak Mas Sugi ini untuk podcast value saya. Saya waktu itu memandang Mas Sugi ini orang yang belajar di luar negeri. Tetapi dadanya kalau di sobek itu masih merah putih gitu loh. Jadi kok arahnya tuh sudut pandangnya balik lagi. Ini untuk Indonesia. Kita mengenal Indonesia. Jadi nggak semata-mata orientasi profit ataupun pribadi ataupun perusahaan. Tetapi lebih ke mengenal Indonesia. Itu mas kenapa kita ngajak Mas Sugi untuk podcast di sini. Thank you. Oke kita masuk ke sesi dua. Nah ini sesi ini biasanya menuntut orang untuk berpikir cepat. Karena dari jawabannya itu kita bisa audiens mungkin Sobat Espos juga nanti bisa akan tahu nih. Seperti apakah sosok Sugi ini sebenarnya itu loh. Oke ya. Yang pertama ya. Rendang atau rawon? Rendang. Kenapa? Suka daging. Rawon juga daging? Tapi yang kering. Oh kering. Kalau rawon kuah saya suka yang kering. Suka yang kering. Oke. Sate atau gulet? Sate. Kenapa? Lagi-lagi suka yang kering. Oh iya saya salah dong tanyanya ya. Saya salah. Oke. Orang kreatif atau pintar? Kreatif. Kenapa? Karena kreatif pasti pintar. Kreatif pasti pintar. Oke. Orang yang kritis atau penurut? Untuk apa dulu? Aduh. Ya dalam bisnis lah. Lebih baik kritis. Lebih baik kritis. Mencari karyawan yang kritis. Lebih baik mencari karyawan yang kritis atau nurut? Nah mungkin gitu deh. Saya pikir kritis ya. Kenapa? Kritis bisa membangun. Kalau nurut aja kalau kita salah nggak ada yang ngingetin nanti. Kalau karyawannya nanti terlalu kritis banyak protes demo dong mas. Kritis kan bukan berarti harus negatif. Oke. Kritis artinya memberikan idea. Input. Kan begitu. Ya. Politik atau bisnis? Bisnis. Kalau sudah sukses nggak mau terjun ke politik? Enggak. Kenapa? Ini janji loh nanti direkam loh ini. Tau-tau. Wih 5 tahun lagi Mas Sugima jadi balik kota Surabaya. Wih. Kenapa? Kenapa? Saya kira ya kita terlahir di dunia itu. Kita saya start pointnya disitu. End pointnya juga disitu. Jadi kita mengakhiri apa yang sudah kita awali. Pointnya disitu. Ya. Jadi Mas Sugim bukan tipikal orang yang putus di tengah jalan atau bagaimana. Enggak. Lebih kepada pejuang ya. Tipikal pejuang ya berarti ya. Mungkin pejuang nggak lah. Tapi kita lebih ke kita loyal sama yang kita kerjakan. Ya. Gaji sedikit atau banyak? Saya kira tergantung hasil. Gimana? Kalau hasilnya bagus pasti gajinya bagus. Oh gitu. Gajinya bagus. Oke. Sydney atau Surabaya? Surabaya. Kenapa? Ya lahir ari-arinya di Surabaya. Oh ari-arinya di Surabaya. Dalam konsep rumah tangga partnership gitu ya. Atau tipikal istri yang menurut? Saya kira partnership. Kebetulan istri saya juga bantu saya kerja. Oke. Dan dia detail. Jadi detail dan mengingatkan. Ya. Oke. Mungkin yang terakhir Mas. Yang terakhir. Cita-cita ke depan obsesi yang belum dicapai Mas Ugi apa? Kalau ini bukan pilihan. Jawab aja. Membawa Indonesia lewat produk-produk yang kita develop. Untuk dunia. Kita punya brand bisa mendunia. Punya brand bisa mendunia. Enggak cuma kuliner. Apapun. Yang kita akan nanti develop. Oke. Yang akan kita juga terus kerjakan. Pesan buat generasi muda sekarang. Bisa ngadep kamera. Silahkan gak apa-apa. Jangan mudah menyerah. Terus berkarya. Kemudian. Loyalah sama karyanya itu. Sampai berhasil. Pesan juga buat generasi muda yang mau memulai bisnis. Langsung lihat kamera juga. Ya. Inovatif. Kemudian juga. Apa namanya. Agar. Dan harus berani. Harus berani. Oke. Pesan untuk pemerintah. Mau? Mau gak? Saya kira untuk pemerintahan. Iya dong. Kalau untuk pemerintah kita. Kita inginnya sebagai seorang entrepreneur. Ya. Kita dibantu untuk promosi lah. Promosi. Ya. Untuk pemerintah itu aja ya. Ya. Karena yang lain sudah bisa diambil sendiri ya. Kebetulan saya punya privilege untuk itu. Oke. Tapi kan belum tentu orang lain seperti itu. Jadi saya kira. Kalau government bisa bantu. Pemerintahan bisa bantu. Untuk mempromosikan. Apa yang kita develop selama itu baik. Dan tidak. Menyalai aturan. Pasti kita akan lebih spektakuler. Oke. Karena link mereka kan lebih banyak. Nah iya. Oke. Baik. Sobat Espos. Kita akhiri ya. Obrolan santai Mas Sugi ini. Dari mulai bisnis. Terus bagaimana loyalitas itu penting. Karena saya. Yang di underline itu dari tadi. Ngobrol loyalitas-loyalitas. Apapun hidup kita. Apapun situasi yang kita hadapi. Dalam karir kita seperti apa. Baik itu hubungan pertemanan. Keluarga. Ataupun juga dalam bekerja. Loyalitas bagi Mas Sugi nomor satu. Semoga apa yang kita obrolkan. Bisa memberi inspirasi. Buat Sobat Espos. Dan sekali lagi. Sampai. Terima kasih Mas Sugi. Kapan berangkat ke Australia lagi tanggal? Rencana Jumat. Oke. Jadi nanti kalau pulang lagi Indonesia. Semoga masih ada waktu buat mampir ke Solo lagi ya. Kita ngejar kuliner yang lain. Waktunya. Iya. Terima kasih Sobat Espos. Kita akhiri ya. Kita ketemu di Selasar edisi berikutnya. Sampai jumpa. Baik. Reakti. Baik. Tjernosta. Rata. Rata. Baik. 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 Terima kasih.